ada diskon up to 2,5% kalau kalian top up di epictopup.id dan menggunakan kode voucher suhu game guys ya jadi kalian bisa top up disini karena gamenya udah lengkap juga dan banyak gamer-gamer yang juga udah top up disini guys ya jadi kalian langsung top up aja di epictopup.id oke kembali lagi bersama saya disini nah ini game baru guys ya yaitu tree of severe neverland jadi baru banget rilis ya jam 9 ini udah telah 7 menit sih ya kita langsung masuk aja by the way disini saya buka 2 ini saya buka di bluestack dan saya buka 2 tab ya jadi saya main 2 kita langsung gas aja let's go nah mantap sekali by the way job itu disini ada 5 kalau gak salah guys ya jadi yuk kita langsung buat karakter dulu oke kita langsung gas aja guys ya mantul nah disini apa nih furball apa nih guys oh disini ada kelinci ya kita kita kucing ya ini bawahnya kucing ya harus ini let's go itu pet kah ya bodo amat lah ya kita langsung gas aja kita sih udah liat gameplaynya sekilas ya kayak game ini loh kok tau kayak laplace kayak apa ya lagi ya game mobile kayak gini persis itu ya kita langsung skip skip aja nah ya kayak gini nih by the way di dulu ya versi game schoolnya atau versi PCnya itu juga mirip-mirip kayak gini guys gitu by the way ini udah rilis guys ya bukan CBT bukan apa bukan tes tes lagi ini udah rilis jadi baru banget rilis dan saya tadi itu di server wood ya guys ya jadi kalau kalian misalkan mau main saya di server mountain wood nah langsung select job aja nih guys nah jobnya bener ada lima guys ya kita coba lihat disini ada apa aja buat job disini yang pertama itu ada shield guard ya guys ya shield guard nah ini ya tipikal tank lah ya jadi disini game nya itu ya tetap ada tank dan lain dan disini kalian bisa cek ya ya itu ada job keduanya yaitu nanti jadi sword master gitu guys lalu disini buat magister nah ini mage ya guys ya ini skillnya banyak skill area nya saya udah sempat lihat sih ini kita nggak bisa lihat ya saya udah sempat lihat ya di channel orang luar negeri gitu jadi banyak skill area nya dan juga ada skill ccc nya juga nanti bakal ganti ke glass sequel nah ini ya di level 58 lalu disini ada support nah ini healer guys ya jadi penting juga healer kayaknya sih nanti bakal kekurangan healer deh disini ya gitu soalnya job dps nya tuh keren-keren ya kayaknya di game ini itu nanti bakal kekurangan healer sih gitu mungkin sama tank juga kali ya lalu disini ada gunslinger nah ini juga keren banget menarik banget disini dia damage nya sakit dan dia bisa summon ini guys ya summon kayak semacam minion gitu ya jadi dia bakal nembakin gitu jadi ini bagus banget ya ada banyak away away damage nya juga ya bukan cuman single target doang jadi dia sama kayak inilah sama kayak si magister ini ya cuman skill stun nya jarang ya atau skill yang cc nya tuh jarang lalu terakhir disini shadow hunter ya disini rata-rata job nya banyak yang ini banyak yang skill nya AOE juga guys gitu ya jadi bukan cuman ini ya bukan cuman single target ya gitu malah jarang banget yang single target bener-bener single target gitu ya rata-rata skill-skill yang gede-gedenya itu AOE sih jadi yang ini juga banyak AOE nya ya cuman dia lebih ke jarak deket ya meskipun skill nya juga banyak yang jarak jauh sih gitu cuman ya ini dia dps jarak deket tapi ya tipikal assassin saya yakin banyak banget yang pake ini guys ya jadi 1 2 3 ini pasti banyak banget yang pake ini ya saya yakin yang pake shield guard sama healer ini jarang beket makanya disini saya mau pake shield guard ya guys ya jadi disini saya mau pake shield guard dan akun kedua saya disini wah saya gak bisa liatin ya jadi disini saya juga aktif akun kedua kayaknya sih saya mau pake gunslinger deh guys ya jadi saya bisa review juga misalkan kalian pake gunslinger gitu guys jadi disini yuk kita langsung start aja kali ya yang satu disini ada shield guard yang satu juga ada gunslinger guys let's go by the way disini kita gak bisa customize mukanya dan lain ya guys ya atau mungkin di dalam kali ya yuk kita langsung gas aja deh saya gak tau ya apakah di dalam atau gimana nih wah belum apa-apa udah naik CP cuy let's go nah ini ya skill-skillnya let's go bisa AW SD oh sudah sudah bisa AW SD guys oh ini skill-skillnya ya harusnya sih nanti bisa auto harusnya nanti ya by the way ini ehm damage nya kerasa sih dia damage nya lebih kecil daripada gunslinger yang saya pake disini ya nah ini kita pake skill AW nya nih guys hmm ya udah kita coba ngeklik ngeklik aja disini ya disini ada dodge oke ada dodge juga game bagus sih ini game bagus ya bukan bukan game biasa aja kayaknya ini game bagus sih bukan MMORPG murahan gitu ya kalo diliat dari sistemnya guys pal, cat pal, oh mon i see oh mon juga ada skillnya anjir disini berarti kita gak ada ganti job sampe nanti level 58 ya jadi gitu atau mungkin ada job sebelum yang swordman itu guys sebelum yang level 58 siapa tau ya ada job ini masih belum keliatan orang-orang ya di map nya guys jadi masih di map tutorial sih nah ini dia ini ya rame sekali nah gitu dong di quest disini kita bisa auto ada auto juga nah ini yang kita tunggu guys ya soalnya saya multi kalo gak auto susah nah kita dapet mon ya oh kita milih kita google aja kali ya oke gue nanti level 10 tuh ada apa ya disini ada newbie gift kita, saya mau leveling dulu deh guys ya mau leveling dulu sampe sekitar level 10 nanti kita coba review ya event eventnya oh disini ada tower oke tower oke F0 kita masih F0 ya ini tower lah ya sama kayak game apa deh gitu kayak game RO kan ada tower ini juga ada tower bisa auto guys auto oh tutorial dulu ya oke harusnya sih tetep bisa auto harusnya nanti ya oke ini dapet pet lagi cat pal cat pal nih pet ya waduh kayaknya nanti mahalnya disini nih pet disini ada tipe-tipenya kalo misalkan kita top up kayaknya mahalnya disini daripada di equipment-equipment gitu kali ya ini nih ini nih fitur-fitur mahal nih kayak gini nih guys kayaknya sih gitu ya oh skill pet juga ada dua jadinya wah mantul bagus sekali bagus sekali ini nih fitur mahal nih guys ya cat pal ini nanti ini harusnya sih kita terusin dulu aja guys ya ini file 4 udah agak susah sih atau memang dibuat mati ya kayaknya sih memang dibuat mati deh wuuuuh kita dapet kostum guys kayaknya sih entah ya ada statnya atau enggak kita pakai ini aja deh yang keren oke got it oh ada sih itu nah bastard guys oke nah ini skill nah liat ya guys ya skillnya itu disini bagus banget liat ya skillnya itu kompleks banget anjir liat dong aduh wait nah obtain claim close apa nih common plan oke quick allocation harusnya sih nanti bisa di reset sih ada yang tanya nih can customize your chart karena bener juga tapi customize nya itu nanti dari kostum itu guys ya kita beresin dulu deh ya kita nanti review gamenya kalau misalkan udah beres tutorialnya guys ini kan masih tutorialnya ya ini harusnya skill-skill gede dan lain tuh dihindarin ya disini kan ada fiturnya juga disini cuman buat tutorial kayaknya gak perlu lah ya gitu gak perlu dihindar-hindarin deh nanti aja ini fitur padnya disini kalau mau evolve itu perlu pad lagi ya nanti mungkin harusnya sih ada gacha-gacha pad kayak gini juga sih nah ini yang mahal nih guys kayaknya sih ya ini nih yang mahal nih dan juga padnya OP lagi guys ya kita tahu tadi ya skill padnya tuh sakit banget oh oh nanti bakal gede kayak gini cuy padnya cuy yang isi oh ini top up nih top up dapet apa? dapet pad dapet pad kuning sih wajib top up cuy oke oke itu di newbie gift disini ada 3 days login juga kita coba review deh ya event-eventnya disini ya nah ini cuman login-login doang ya lumayan banget wih tab dapet red card gak tahu nih kartu ini buat apa juga ya kartu ini taruh di senjata kah? oh taruh di senjata ya kayaknya itu ya abis gitu disini ada new server celebration event nah ini kita tinggal beresin aja ya lalu disini juga ada special offer ini top up harusnya sih oh mau lipas mau lipas biasanya kayak gini kayak gini sih tapi dia lebih worth it ya kita beli ya jadi gamenya ini sampe saya main di level 12 itu dia dungeon based ya PC ya kan ini kita sampe level nah ini ya dungeon 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 arena blablabla gitu apakah nanti ada guild war gvg dan lain harusnya sih ada ya harusnya sih ada soalnya ini gamenya bagus kok gamenya bagus ya guys ya meskipun dungeon based tapi kompleks banget gitu gak kayak game dungeon based yang lain ya gitu jadi kayaknya sih saya bakal main ya nanti saya bakal top up juga disini dan saya bakal live nanti ya sekitar jam 12 siang kayaknya ya gitu sebelum saya live dragnarok jadi saya coba live game ini jadi saya coba lanjutin dulu ya tipis-tipis ya ini dungeon based nih jadi gitu dungeon based enaknya ya jadi positifnya dungeon based ya kalian bisa main oh kayak dragonia saga kah positifnya dungeon based itu kalian gak perlu grinding 24 jam ya kayak dragnarok kan capek tapi negatifnya ya itu mungkin kalian gak bisa hunting bareng maksudnya kayak nyerang bareng sama orang gitu ya kalau dungeon bareng sih bisa gitu disini ya udah kita coba terusin dulu aja dan saya mau edit video ini guys ya ini saya udah record kelamaan nih 30 menit jadi saya mau edit dulu nanti saya bakal live guys ya udah jadi itu aja makasih banyak nonton jangan lupa like dan subscribe dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya bye bye